assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo di explore channel oke yang nyampe sini baru nyampe sini selamat datang selamat bergabung comment subscribe like share yang sudah setia di sini terima kasih oke temen-temen pada video kali ini kita akan berbagi pengalaman saya saya pernah ngalami yang namanya cylinder cop itu keparasan lalu melengkung kemudian mantel jalur airnya kropos seperti ini ya sebenarnya saya tunjukkan ya jadi yang saya sampaikan saat ini bisa untuk solusi dua hal yaitu menyelesaikan ini bagian yang kropos-kropos yang kropos-kropos mantel-mantel jalur air ini sama jika terjadi melengkung pada cylinder copnya ya sehingga bisa dilakukan bisa diselesaikan dengan cara yang saya sampaikan ini yang pertama eh seperti ini ya kejadiannya jadi ini adalah ada jalur-jalur air kalian lihat nih sudah melebar ya permukaannya melebar kemudian ini juga melebar bahkan ini sudah sangat dekatnya ini sangat dekat dengan ruang pembakaran nah ini juga sudah sangat dekat dengan ruang pembakaran pernah ini juga permukaannya udah kropos-kropos ya ini ini kropos ya ini udah ini kroposnya udah mendekati juga dengan ruang pembakaran ya ini ini permukaannya sudah mulai nggak rata kropos ini melebar mendekati dengan ruang pembakaran ini ini kalau tidak diatasi maka akan terjadi yang namanya air itu akan bersentuhan dengan ini oli yang ada di ruang pembakaran kan ruang-ruang pembakaran ya di sini ada oli untuk melumasi pembakaran kalau ini sampai terjadi sedikit sekali sedikit kebocoran maka oli ini akan akan bercampur dengan air terbawa oleh air sehingga akan tampak di bagian air air radiator itu akan seperti susu itu ya akan coklat akan berminyak akan ada seperti ada minyaknya itu ya jadi airnya itu berminyak seperti susu bahkan nah ini kalau tidak diatasi akan terjadi kesana kalau udah kesana ini repot sekali ya Nah jadi ini harus diatasi ininya nah cara mengatasinya dengan cara seperti ini nah si silinder kop ini di apa di mal dulu ya dengan dengan apa kertas ya di mal dengan kertas dengan tujuan nanti sedih saat dia akan dilubangi itu sudah sesuai dengan malnya ya terus ya di mal sampai lengkap ya seperti bentuk awal nah ini nanti itu saya saat sudah dilaksanakan diras nanti ini akan dilas ya setelah selesai pengelasan nanti akan dilubangi sesuai dengan semula jadi supaya tidak meleset nanti melubanginya tidak tidak keliru ya Nah setelah dibuat mal maka di amplas ya ini dipakai sikat kawat dipersihkan permukaannya karena setelah ini akan dilakukan pengelasan temen-temen nah pengelasan ini tujuannya untuk menutup permukaan yang tadi yang ini ya mulai yang nih krepes krepes seperti ini ini supaya bisa rata tentunya ini di di apa ya di gerinda supaya nanti pengelasannya itu bisa lebih melekat gitu ya jadi kalau kalian mengalami seperti ini jangan asal langsung misalkan silinder kop melengkung jangan sangat asal langsung di apa langsung disikat dengan di apa diratakan sehingga nanti kalau cuma seperti itu nanti akan tipis ya silinder kopnya bahkan akan cepat sekali panas mudah sekali cepat panas ya tapi kalau seperti ini nanti di isi dengan las nah nanti itu silinder kop tidak tidak terlalu tipis jadi dia tetap pada kondisi semula ini di apa permukaannya di di seperti ini supaya lebih bisa lengket gitu ya selanjutnya dilakukanlah pengelasan temen-temen jadi pakai las karbit ya bagian permukaan yang tadi yang kropos kropos tadi diisi dengan las ini ya jadi ini yang kropos kropos seperti ini ini di las ini ya ini nanti kan kropos nih nah ini di las rata sampai sampai penuh ya sampai bahkan ini sampai tertutupi semuanya ini juga tertutupi semuanya semuanya ini di ini yang krepes krepes ini ditutup semuanya nah setelah nanti penuh nah ini seperti ini sudah penuh ya nggak nggak kelihatan lubangnya bahkan nah tadi dibuat mal seperti tadi itu tujuannya di saat ini sudah diisi penuh seperti ini ya ini nah ini udah buta mau di lubang dimananya kalau nggak di mal nggak bisa ya jadi tujuannya buat mal itu adalah untuk melubang ini oke temen-temen sampai ya sampai semuanya udah halus penuh ya kecuali yang lubang ini aja lubang piston aja yang nggak di bumpetin ya karena ini kan lingkaran ya lingkaran lingkaran yang piston ini nanti ini yang penting untuk ke arah piston bisa rapet ya oke sudah penuh lengkap ngelasnya selanjutnya ini dipasang di alat press ya di cek apakah melengkung apa nggak di sambil ditekan dan di cek pakai penggaris ya nah disini kalau kalau silinder cop itu kepanasan dia bisa melengkung dan eh perlu di atasi seperti ini di luruskan lagi ya sambil ditekan lagi dipastikan dia lurus kembali nah selanjutnya dipersiapkan untuk di istilahnya Nek kalau orang-orang bengkel-bengkel kampung kami itu ngomong di di slab seperti ini di slab istilahnya di apa ya temen-temen kalau istilah bakunya itu dibubut dah ya ini dibubut nah ini permukaan yang nggak rata yang tadi bekas las-lasan tadi diratakan nah ini temen-temen kalau di sudah dilas seperti ini dia dibubut seperti ini dia hanya akan meratakan bagian yang dilas saja tapi kalau misalkan kok silinder cop ini kok melengkung terus meluruskannya dipaksa ya dipaksa seperti ini sehingga menjadi lurus ya itu tidak bagus jadi dipaksa seperti ini lurus tapi menjadi tipis ya memang lurus di slab apa di seperti ini lurus tapi menjadi tipis nah tipis tadi akan menjadikan silinder cop itu akan cepat panas kalau silinder cop melengkung meluruskannya hanya asal di slab asal di seperti itu nah tapi kalau sudah dilas seperti ini kemudian diratakan maka ketebalan dari silinder cop itu tidak berkurang sehingga dia tetap bagus untuk performanya pendinginannya nah ini di mal lagi mal tadi diambil kemudian di lakukan pengeboran pada bagian-bagian yang seharusnya untuk jalur-jalur mantelnya ya jalur-jalur airnya itu di lubang lagi sehingga bisa dilihat temen-temen seperti ini bibirnya udah lurus lagi ya sudah aman sudah sudah tidak kerepes-kerepes lagi sehingga kalau seperti ini sudah aman dari kemungkinan dia apa akan mendekati ruang pembakarannya nah ini seperti ini kan permukaannya kan sudah bagus nih rata halus ya sehingga sudah tidak kerepes-kerepes ini mendekati ini kan ruang bakarnya ini udah aman ya seluruh permukaannya udah aman dan terus sambil dirapikan ya pakai sikat kawat sampai serapi-rapinya ya jadi nah ini ini udah bagus sekali nah sepertilah hasil akhirnya dan sangat keren temen-temen nah lihat permukanya semuanya halus dan ini performanya sudah sangat bagus lagi untuk jalur-jalur airnya oke temen-temen seperti itu kalau kalian mengalami mantel-mantelnya kropos ya bisa diantisipasi dengan cara seperti ini carilah dengan bengkel-bengkel yang punya pengalaman nangani seperti ini temen-temen jadi jangan asal wah kropos cari silinder kop ganti belisak glundong ya itu ya bagus boleh-boleh aja tapi jelas lebih mahal dan kalau belinya bekas lagi ya akan rawan kropos-kropos lagi kalau seperti ini ini mengembalikan permukaannya menjadi bagus dan baru lagi dan ini sangat bagus saya merasakan performa setelah di beginikan ini ya mobil mobil saya sangat bagus nggak nggak ada kebocoran nggak ada istilahnya oli nyampur nyampur ke air itu sudah sangat aman itu temen-temen silahkan nanti cari bengkel yang bisa mengatasi seperti ini yang jelas kerjasama dengan tukang bubut ya dan yang telaten untuk modifikasi seperti ini nggak cuman asal begitu rusak pokoknya ganti cari sak glundongah itu kurang kreatif namanya oke temen-temen semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe ucapkan Alhamdulillah karena ucapan itu yang akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh